Ustadz-ustad kondang itu ya kan sering cerita bahwa tahajud itu dahsyat sekali minta apa aja nanti dikabulkan Allah kan ceritanya seperti itu ya Bang J ya Nah itu saya ingin tahu juga kalau kita sudah pensiun ini kita bisa dapat enggak lagi kedahsyatannya tahajud itu sebenarnya di kalau waktu kita kerja dulu kan ada kendala ini masa waktu pulang malam ketiduran subuh bahwa sempat tahajud sekarang kita pensiun kan banyak waktu nih tetapi kan kerjaan kita beda-beda ya habis melembur bisa tahajud waktu itu Iya kalau sekarang kan banyak tidur nih dari ini jadi tahajudnya lebih terjaga gitu lebih dasar lagi gitu kalau mau hitung-hitungan waktu ini yang perlu kita tanya nih sama guru kita Pak Ustadz bagaimana ini Pak Ustadz bisa nggak dapat lagi nih kedahsyatannya tahajud itu Mohon kami ini diajar ini Pak Ustadz udah pensiunan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya jadi selama ini saudara-saudara kita itu kalau melakukan sesuatu yang hubungannya ibadah itu langsung berhubungan langsung dengan dunia itu kebanyakan seperti itu jangan ibadah ini untuk akhirat dunia itu beda jadi harus berpikir seperti itu umpamanya ada Ustadz-ustad kondang nih atau Ustadz siapapun cerita tahajud itu dasar kalau kamu rajin apa yang kamu inginkan dipenuhi oleh Allah Ta'ala kalau ada kesulitan dimudahkan kalau ada orang dolim Allah yang akan jaga-jaga dari orang dolim tersebut ya kalau menceritakan seperti itu berarti kita punya kesimpulan orang muslim yang memang dia sudah mulai rajin tahajud hidupnya mulus hidupnya mulus dia mau semua kesulitan mudah ya semua keinginan dikabulkan kalau ada orang dolim di dijaga oleh Allah atau dua Ustadz kalau rajin tahajud hidupnya sebenarnya nggak mulus yang enggak rajin tahajud itu yang mulus ya ini kan sudah ada beda dapat ceritanya ya sebenarnya bener ya ini mulai cerdas ya Cici ini tuh kalau mendengarkan kajian hati-hati siapapun orangnya yang ngasih kajian hati-hati jangan kita itu keblinger dengan umpamanya pandenya atau hebatnya enggak biasa saja sekarang pertanyaannya kamu tuh itu sudah benar kalau mempunyai orang tahajud itu kan dimudahkan semua semua kalau kami yang yang sudah pension apanya yang dimudahkan ya Iya nah disitulah sebenarnya pendakwah-pendakwah itu harusnya berfikir dia itu contoh pendakwah itu harus berfikir yang yang mana yang dimudahkan yang mana ada orang dolim itu yang tidak yang tidak terjadi pada kita kita ditolimi yang mana yang dahsyatnya yang mana yang juga yang dahsyatnya itu yang mana untuk siapa gitu jadi harus difikirkan atau memang dia harus mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu dan dia juga udah udah tahajud itu rajin kalau memang tahajudnya rajin tapi dia tidak bekerja secara duniawi tidak bekerja ya dia hanya dakwah aja dia enggak akan nemuin kesulitan yang terlalu terlalu frontal itu enggak akan nemuin enggak akan nemuin namanya kamu dulu tahajud ya tapi kamu disuruh hitung itu efisiensi kamu memang itu kok dan memang begitu seperti itu apakah itu itu kemudahan apakah itu jalan setan coba kita berpikir sekarang apakah itu kemudahan dari Allah ta'ala ataukah itu kemudian dari setan yang kita kerjakan sendiri kemudian hasilnya buat foyang-foyak sama seperti salah satu direksi BUMN yang saat ini dikejar-kejar sama KPK itu nah itu sama yang dikerjain dia itu sesuatu yang memang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim dimudahkan yang mana dimudahkan karena mudahnya Allah ta'ala dengan mudahnya kita itu beda nah mudahnya kita itu kalau hubungannya dengan harta dengan kenikmatan dengan terpuasnya nafsu nah itu mudah tapi yang namanya dimudahkan sama Allah ta'ala beda makanya tadi yang mana nih Haji saya sudah ngasih pandangan ya itu betul itu pandangan yang beda nah sebenarnya kalau kalau saya saya kan diizinkan oleh Allah ta'ala mempunyai pekerjaan sehari 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 hari-hari saya mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan orang banyak berhubungan dengan customer berhubungan dengan orang-orang produksi berhubungan dengan dollar berhubungan dengan orang yang salim dolim berhubungan dengan orang-orang yang memalaki di daerah segitu jadi ini yang yang gimana nih sebenarnya jadi kalau ada orang yang berbicara tentang dasarnya tahajud itu nanti enggak ada orang dolim kemudian semua ini mudah semua dah bisa seperti itu yang paling benar itu pada saat orang itu dia rajin tahajud Insya Allah dia dekat dengan Allah Nah itu kuncinya sudah dekat dengan Allah ta'ala nanti Allah akan menguji dia dengan banyak sekali ujian karena orang yang sunnah tahajud rajin belum tentu dia suami istri itu bisa bisa rukun itu lagi tuh kamu rajin gak tahajud saya tanya kamu sekarang Insya Allah istrimu rajin gak tahajud Insya Allah saya tanya kamu terbuka dengan istrimu itu sejak tahajud atau akhir-akhir ini akhir-akhir ini lah ya sudah akan ketemu kenapa bisa jadi begitu lah ya bukan kenapa terjadi begitu katanya dilindungi gitu dasarnya nah jadi singgung disinilah karena belia itu menurut saya belum memberikan pengetahuan yang terjadi di dunia itu bagaimana bagaimana yang terjadi seorang yang menjalankan tahajud dan dia dekat sama Allah ta'ala orang tersebut itu pasti diberi petunjuk petunjuknya apa aja banyak macam mamanya dia usaha padahal orang yang rajin tahajud itu usahanya mudah-mudah aja enggak dia usaha maaf ditipu temennya walaupun rajin tahajud walaupun rajin tahajud karena Allah itu mau melihat diarah cinta tahajud itu karena Allah atau diarah cinta tahajud ingin harta dunia kuncinya kira-kira itu kalau diarah cinta tahajud karena Allah ta'ala pada saat dia berusaha di dunia kemudian ditipu sama orang dia tersenyum ini ujian saya dari Allah ta'ala itu langsung diterima dengan ikhlas dengan lapang dada di titik dia itu berusaha mengikhlaskan sehari seminggu sebulan satu tahun dianggap dia sudah mulai berjalan berhasil dihadapan Allah bahwa orang ini cinta kepada Allah bukan cinta kepada dunia karena kalau orang di dalam tahajudnya dia mencari dunia pada saat belum dikabulkan Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah ta'ala gerutu dia itu wajar atau enggak wajar sebenarnya ya kalau kita melihat dari sisi manusia wajar tapi kalau kita dari sisi melihat keimanan enggak wajar karena Allah itu selalu menyuruh dan itu menjadi catatan utama kita sebagai seorang muslim inna solati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin sesungguhnya sholatku sholat kita ibadahku ibadah kita hidupku kehidupan kita sehari-hari hingga matiku hanya untuk Allah berarti kita itu tidak diperbolehkan kita itu melakukan sesuatu itu dunia sebenarnya hanya Allah lah tahajud keuntuknya dunia itu gimana sudah ibadah harusnya lillahi ta'ala untuk akhirat ini ibadah jadi jatuh martabat tahajudnya gara-gara pingin uang banyak rezeki ngalir tidak henti-henti katanya nah itu salah itu mengajari jamaah itu menjadi salah walaupun yang mengajari itu pandai lah dia dititipi oleh Allah ta'ala kepandain iya tapi enggak boleh tetap ajari muslim itu adalah akhirat apakah dengan akhirat tidak boleh bekerja boleh karena Allah menyuruh kita itu berikhtiar ikhtiar kita untuk Allah makanya dalam berikhtiar kita itu berusaha untuk tidak dolem tidak nyogok walaupun didolimi sama orang-orang tertentu aparat tertentu ya kita karena memang kita berhubungan dengan dia ya kita ngasih tapi tidak ikhlas enggak apa-apa harta yang kita berikan kepada dia itu bisa menjadi sedekah tapi harta bagi dia yang dia ambil itu menjadi logam yang sangat panas yang nanti akan dimasukkan ke mulutnya sampai ke perutnya dan itu kalau dikasih kepada istri dan anak-anaknya istri dan anak-anaknya juga akan merasakan di akhirat di neraka itu Pak Sanya di neraka jelas karena di surga enggak ada yang kasih logam panas itu enggak ada tapi Pak Ustaz pernah ditipu juga Pak Sanya saya ditipu temen saya ngaji sendiri temen sekolah temen SMA temen ngaji temen kuliah ditipu saya tapi Pak Ustaz kan sering tahajud juga kalau Ustaz diomongin lah masalah tahajud enggak maksudnya kok gimana itu ya apalagi kita ini aja ya karena begini kalau namanya namanya temen deket itu gimana sih kalau dulu juga sama-sama temen cuma tahu sama ini kemudian datang kemudian ngobrol sampai ngobrol masalah ini kemudian dia bilang ini aku ada kerjaan ini 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 nanti kerjaan seperti ini ini nanti kira-kira butuh dana sekian nanti keuntungannya sekian nanti jadi kamu 60 saya 40% oke ya dikelontorin apanya yang salah bang dia muslim dan ada perjanjian dan ada perjanjian seperti itu setelah saya kelontorkan semua saya masih ingat sekitar 350 juta habis itu saya telepon teleponnya udah gak aktif sampai sekarang tidak aktif orang rumah nah seperti itu dan itu temen saya ngaji sendiri nah ini satu kemudian banyak termasuk orang yang saya percaya dulu saya kasih kepercayaan penuh kemudian dia hianat dia hianat kepada saya ya saya santai aja saya hanya cuma bilang di dalam pikiran dan hati saya ya inilah ujian yang di diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya ya sudah saya biarin gak masalah gak tuh saya marah-marah insya Allah gak perlu karena di titik itulah kita itu nanti dinilai oleh Allah Ta'ala kita itu termasuk orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah atau kita hanya ngurusui dan hanya hati kita itu kagol hati kita itu tercapai tapi hati kita itu marah hanya gara-gara uang yang cuma 350 juta banyak itu 400 juta ada yang saya itu ditipu 1,3 miliar ada sampai sekarang kalau orangnya saya tahu sampai sekarang dia mulai stroke seperti itu ya saya tahu saya gak mati tapi karena memang dia itu pada waktu ditagih dia itu malah marah kemudian ya sudah saya mau gimana marah 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 akhirnya saya berpikir kali ini ujian Allah ya walaupun uang 1,3 saya 1,3 M itu hilang ya sudah cara Allah mengujikan seperti itu kalau namanya kita berpikir bahwa mana istilahnya kalau orang protes mana ya Allah anumu apa namanya janjimu kan gak boleh orang Islam yang seperti itu tidak boleh nah inilah sebenarnya kenapa seperti itu karena saya mengalami sehari-hari itu ada seperti itu tetapi memang setelah itu baru Allah itu mengangkat semuanya jadi betul-betul tanpa sesuatu hal yang memang dikira sulit pun Allah memberikan rezeki itu mudah Alhamdulillah dan memang itu semuanya mau ditipu kek mau dapat rezeki kek disyukuri semua itu adalah ujian dari Allah Ta'ala yang harus kita hadapi jadi bukan berarti yang diberi kemudahan sama Allah Ta'ala itu terus mudah semuanya suami istri gak pernah berantem anak dan orang tua gak pernah berantem anaknya lulus terus sekolah kalau dia minta pintar anaknya pintar dia minta kaya-kaya semua orang Islam itu kalau di cekoi dengan kata-kata seperti itu ya nanti bodoh semua kalau pun terjadi pintar semua kalau pun terjadi kaya semua orang Islam itu gak bisa Allah itu mempertimbangkan banyak dimana orang yang dia itu sering sunat tahajud itu amanah gak kalau dia diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala itu diperhitungkan oleh Allah Ta'ala jadi bukan sekedar dia sholat sunat tahajud dia tahajudnya rajin kalau dia hanya mencari pahala dia gak akan dapat karena dia seperti orang anak kecil yang ingin permen aja suatu ketika dikasih ujian agak berat sedikit nangis permennya gak dikasih nangis dia kan seperti itu nah ini yang jarang diceritakan jadi orang Muslim itu harus berfikir tidak menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh gurunya atau pendawanya yang dia anggap dia hebat enggak harus dipikirkan sehari-hari bagaimana orang itu memanya dia itu berhutang kemudian cara dia itu bagaimana cara mencari hutang dijawab tahajud aja dua aja kamu akan monas hutangmu dari mana cara mencari dia berhutang itu sejak sekian tahun dan dia gak bisa membayar tahajud baru dimulai kalau enggak dia berhutang sekian tahun tahajud itu dimulai sebelum dia berhutang kenapa dia gak bisa bayar harus berpikir disini kenapa saya gak bisa bayar padahal saya rajin tahajud saya rajin baca Quran saya rajin mengamalkan surat-surat ini saya rajin begini kenapa hutang saya gak bisa terbayar kalau saya insya Allah saya gampang menjawabnya karena kamu berhutang itu keinginan nafsumu karena kamu ingin harta lebih coba kalau memang dia itu mencari rezeki itu betul-betul menginginkan dari Allah Ta'ala Allah yang ngasih kita ikhtiar Allah yang ngasih gak akan ada hutang sebenarnya Allah itu mengajari pandai bukan mengajari bodoh gak mungkin makanya kalau mau saya tanyain sama teman-teman para-para ustad-ustad yang sering ke rumah itu tanya ustad kok bisa seperti ini usahanya apa ya saya menjawab usaha saya ada berhutang gak dengan bank Alhamdulillah sampai sekarang Allah belum mengizinkan saya berhutang kalau bisa saya mohon Allah jangan mengizinkan saya berhutang karena itu sedih kalau hutang itu sudah sedih makanya modal seberapa apa yang saya kerjakan dari pekerjaan saya itu gak kecil besar saya dikejar bank hanya untuk diminta hutang saya gak mau mending saya itu kerjain sendiri wang modal saya Alhamdulillah masih dititipi oleh Allah Ta'ala ada lah ngapain saya harus berhutang ustad gak ngotong sama bank tapi bank ngotong sama ustad ya iya biarin turusan dia kan begitu ya inilah yang harus diketahui bahwa dasarnya tahajat itu jangan diuraikan atau disamakan atau diselaraskan dengan dunia jangan jangan selaras dasarnya tahajat itu adalah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala makanya Allah itu salah satunya dalam surat azariyat menceritakan bahwa di penghujung malam mereka selalu memohon ampun itu Allah yang menyuruh jelas itu berarti Allah itu menyuruh dalam selesai kita solat tahajat mohon ampun saja kalaupun mau ditambahin bersyukur sudah dua hal itu itu selalu berkaitan mohon ampun saja Allah loh yang mengajarkan lewat Quran itu itu Quran Allah udah gak usah kita berfikir dasarnya tahajat enggak usah mohon ampun saja bersyukur saja terus lantungkan kepada Allah Ta'ala tanpa henti sambil menunggu azan subuh terus gak usah minta-minta dunia Allah itu sudah menjadikan rezeki kita itu memang tidak akan tertukar dengan yang lain walaupun kita disamai oleh orang lain tidak akan tertukar rezeki saya diizinkan oleh Allah Ta'ala maunya dakwah dan pekerja gak bisa saya maunya ingin Pak Jokowi jadi presiden gak bisa nah ini yang harus kita ketahui tahajat adalah kedekatan kita pada Allah Ta'ala sudah tidak usah menceritakan sesuatu hanya bagaimana yang hebat sehingga orang muslim dia itu melakukan tahajat hanya kepingin dunianya senang betul rata-rata seperti itu siapapun rata-rata seperti itu jarang mengajarkan bertahajat kemudian mohon ampun ya ada satu dua tiga yang lainnya jutaan itu malah mintalah disitu kemudian harapan-harapan kami itu kemana kami harus menggantungkan makanya kalau tahajat sudah pensiun nah kamu mau apa yang kamu cari pekerjaan tidak ada Haji J pekerjaan belum kan malah pekerjaan Haji J ngantar ke tamcit nah itu pekerjaan tambahan itu Alhamdulillah kita sudah kenal Pak Ustadz sudah sebelum pensiun ya hubungannya gimana itu jadi maksud saya gini jadi sudah di jalur insya Allah yang benar nih dalam bertahajud mohon ampun jadi walaupun sudah pensiun tetap mohon ampun lebih banyak lagi waktunya iya karena dunia itu kan waktu kerja itu kan wah kalau mau dunia kan waktu kerja itu kalau sudah pensiun kerja apalagi tapi kedekatannya itu kita intensifin iya tapi kan harapan-harapan harapan ya selalu lah dipermudah sama Allah udah jadi yang kita ingat kalau kita tahajud cukup wabil asarihum yasta gefiru jadi disini kalimat Allah menjelaskan bahwa kalau kita selesai itu naikkan tahajud banyak-banyak lah mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu namanya akhirah kerjakan terus-menerus akhirah terus-menerus bagaimana Allah itu nanti akan mengajak kehidupan kita kemana karena memang kita itu dekat kepada Allah Ta'ala ikhtiar yang dikerjain ikhtiar dengan lapang dada dengan happy bapaknya ya kemudian semua ibadah kita kerjakan karena Allah karena Allah nanti Allah yang mengatur semuanya Allah yang mengatur entah rejeki entah apapun keluarga yang dulunya harmonis mulai nanti harmonis nah disitulah mulai nanti Allah menata gak usah minta yang aneh-aneh ada jalan-jalan yang diberikan seperti itu Pak Ustaz iya walaupun kita kadang-kadang tidak tahu nah di titik petunjuk Allah Ta'ala sehingga keluarga kita harmonis itu kan disyukuri apalagi kemudian umpamanya kamu Alhamdulillah Alhamdulillah ini saya Alhamdulillah kamu bisa beli CLS mamanya Amin itu kan weh ini banyak-banyak tahajud atau tidak maaf maaf ini Pak Ustaz aduh itu kan yang kamu impi-impikan tapi ya dengan syarat ada syaratnya apa itu jangan dari tahajud jangan kamu inginkan dari tahajudmu usaha Pak Ustaz iya kalau rumahmu kejual aja Amin Ustaz kalau tahajud lillahi ta'ala terus berdoa lillahi ta'ala tapi di hati ada nah itu kan pengen itu harapan apa itu harus di hati enggak boleh di hati tapi jangan di ucap boleh di hati karena manusia itu tetap ada harapan tapi jangan dilontarkan kepada Allah kalau tahu apa yang di hati iya Allah itu tahu apa yang di hati itu itu sebenarnya tapi jangan dilontarkan yang kita kerjakan itu adalah akhirat akhirat sehingga kelihatan akhiratnya itu menonjol kuat harapannya yang tipis dan Allah tahu yang kita kerjakan yang di hati tahu apalagi yang kita kerjakan sehari-hari kan gitu intinya betul-betul nah itu jadi jangan menipu Allah kelihatan kita itu kita kerjakan besar tapi warapannya melempiri dari apa yang kita kerjakan saking dasar ya janganlah memberikan memberikan orang-orang itu suatu kenikmatan yang sebenarnya dia belum pernah belum pernah apa namanya mengalami mengaplikasikan nah ini mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang tahajudnya Alhamdulillah sudah sudah rajin Tuhannya juga rajin cukup niatkan lillahi ta'ala kalau mau berdoa di tahajud ingat ayat Quran ini ingat disitu jelas Allah yang memberikan tuntunan dan di penghujung malam yaitu kita itu bangun untuk sholat sunnah tahajud atau kiamul lail mereka selalu memohon ampun kerjakan lillahi ta'ala kerjakan udah gak usah punya pikiran macam-macam kerjakan karena Allah biarkan Allah nanti yang ngatur bagaimana dan yakin bahwa yang kita kerjakan itu itu adalah tuntunan dari Allah ta'ala bukan hanya orang yang ingin nyenangin hati kita ya tahajudlah kamu biar utamu lunas enggak ada utamu lunas itu bayar baru lunas bukan gara-gara tahan bukan masalah lunas itu macam-macam nanti lunasnya bisa aja itu lunasnya karena isi jor banyak yang seperti itu kelihatan orang itu jilbabannya panjang ini saya kenal orang itu tetapi dia hobinya nipu hobinya nyuri saya ngerti tapi ini gak perlu kita bahas eh orang muslim iya saya tahu saya enggak mati nah jangan seperti itu itu jelek sekali di hadapan manusia na'udzubillahi min zalik nah kita belajar tidak belajar ayo kita kerjakan akhirat semuanya lillahi ta'ala mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat nantinya amin kerjakan tahajud kerjakan sholat ee 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 wabarakatuh wabarakatuh wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh